Intro Iya dulu begitu Makan obat 6 bulan Ini tambah lagi Jadi setahun Ini bapak setahun bersih Maka sekarang bapak lebih Apa ya minum-minum yang Sesuatu yang sifatnya herbal Itu bagus lah Karena kan terlalu banyak obat mulu kan kita udah banyak banget Sekarang yang herbal Jadi membatasi pekerjaan kan ibu? Enggak juga sih Karena kita kan ada salah-salah sendiri Kalau kerja itu Oh ini muatannya enggak terlalu capek Baru masuk Kalau misalnya menuntut kayak kerjaan naik Turunnya kan udah enggak lah Dengan kerjaan kayak gini Istri selalu menambah dampak Ini juga hasil dari doa Mudah-mudahan punya istri Bisa menjadi sayap buat kita Enggak tahu dia jadi sayap Kan bapak enggak bisa bawa mobil Bisa ini cuma beli doang Biar bini aja Kan kita harus berbagi Kan kita Berprinsip rumah tangga itu Tidak menciptakan wanita itu Harus terjajah dengan sikap kita sebagai laki-laki Tapi kalau bisa Wanita itu menjadi sahabat kita Pendamping kita Semangat kita Spirit kita Jadi bapak selalu membebaskan istri Dengan keputusan-keputusan yang baik Ya ya nemenin Selisih usia berapa sih bang sama istri? Ya beda usianya ya 27 tahun lah Nah gimana hidup dengan yang lebih muda? Nah malah dia lebih dewasa dari bapak Bapak mah malah konyol Gitu gak malu sama umur Kalau gitu Contohnya mungkin yang lebih-lebih dewasa dari istri? Ya lebih dewasanya misalnya hal-hal keputusan Misalnya masalah perputaran uang Dia ngerti Buat apa Kalau dulu kan waktu kita gak ada Pendamping Jor-joran aja kan gitu Kalau sekarang Kita dibatesin Ini ayah buat keperluan ini Aman lah Ini masalah baju Kita juga gak mikir lagi ya kan Ini kalau tidur kecapean Dipijitin ya kan Gitu aja Ada ngerawat deh ya Ada ngerawat lah Anak gimana bang? Alhamdulillah lucu Udah mulai sadar Udah mulai geling Ngeliat bapaknya Anak itu Perempuan Namanya Selo Absen Bibi Jadi Anak yang cantik Bercahaya Laksana bintang di langit Berapa usianya? Usianya jalan Satu Tahun Sembilan Maret Nanti dua Maret Dua tahun Bang Maaf nih bang Sama mantan Gimana Urusannya Sudah diberes atau belum? Alhamdulillah Kemarin sudah keputusan Dari Pihak Hakim Keputusan Kita udah selesai Tinggal menunggu MOU lah istilahnya ya Status Itu aja Udah ikral Udah ikral Eh besok tinggal ikrarnya Udah gampang lah Karena kan yang memperfiliatkan Pihak kedua Beberapa kali Pengadilan Nah itulah Kita bilang Dari awal kan Bopak bilang Bopak makanya Gak pernah memberikan Statement apa Karena dari awal Gak kita tahu Cuman Cuman Ini Niatan Niatan Bopak yang baik Itu rusak Itu doang Tapi ya Inilah pelajaran Buat kita semua Bukan buat Bopak aja Buat teman-teman Di sini Kalau milih istri Kita harus berhati-hati Kita harus pakai Filosofi orang Jawa Bibit Bebet Bobot Itu penting Bukannya kita bicara Kasta Di sini Tapi kita bicara Masalah Keaksahan Benar Apa enggak Lo siap Jadi istri gue Begitu juga Perempuan Ngelihat laki Jangan lihat ganteng Doang Ya kan Nggak tahu Ngi gulu Yang dikawinin Harus begitu Terus untuk Anaknya itu Gimana Itu udah Nggak ada hubungan Dari awal pun Mereka sudah Memutuskan Tali siraturahmi Ke Bopak Nah dengan Kejadian Sampai kita Larikan ke Hukum DNA Pernyataannya Bukan bapak biologik Makin jauh Jadi ya Konsekuensinya Yang berbuat Yang bertanggung jawab Udah gitu Jangan ngelibatkan Orang ke Dua lagi Untuk nama Bidu Yang disanggup Ya insya Allah Mudah-mudahan Kalau bisa dihilangkan Kalau dia ngerti Pengen dihilangin aja lah Nama-nama Bopak Nama Indrayananya Itu hilangin aja lah Berarti keberatan ya Pak Ya Kalau dicara ini Keberatan lah Takut Ya anggap aja lah Udah nggak ada hubungan Kan gitu Nafsra Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu Nggak ketinggalan video terbaru Dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini